Selamat datang di acara seminar pendidikan keagamaan katolik dengan tema Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Bapak Yohanes Mbulede MPD Selaku sekretaris program studi pendidikan keagamaan katolik Para pengurus kompak, para mahasiswa-mahasiswi yang saya kasihi Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan Karena kita boleh dianugerahi rahmat kesehatan jasmani dan sukacita rohani Serta dikiraikan oleh Tuhan untuk datang menghadiri, mengikuti seminar mahasiswa pada pagi hari ini Seminar ini merupakan suatu langkah maju dan sangat penting bagi kita di lingkungan akademis Karena kita memulai suatu budaya baru Yaitu membudayakan seminar mahasiswa Sebagai salah satu cara untuk menabur benih-benih gagasan-gagasan baru yang penting untuk kehidupan kita Dan juga untuk peran kita Seminar itu kalau saya tidak salah itu dari kata latin, kata kerjanya seminare Artinya menaburkan benih Seperti yang tertulis dalam kitab kejadian Tidak baik jika manusia itu sendiri saja Maka pada kesempatan ini saya akan mengundang bukan saja satu tetapi tiga Ada tiga narasumber yang akan mengisi pada sesi pertama kita Kepada ketiga narasumber saya persilahkan untuk mengisi tempat di depan Produk pendidikan keagamaan katolik Sebagai calon tenaga pendidik dan praktisi pastoral Akan dibahas suntas oleh ketiga narasumber kita pada hari ini Dan pada sesi pertama ini Setelah kita mendengarkan pemaparan materi dari ketiga narasumber Akan dibuka sesi tanya jawab Pada sesi tanya jawab ini Saya akan beri kesempatan untuk tiga orang penanya Untuk itu waktu sebelumnya saya berikan kepada pebicara pertama Membahas tentang disruption atau disrupsi Sebelum saya menjelaskan tentang disrupsi Tentu teman-teman yang hadir disini yang ikut seminar pada minggu lalu Tentu sudah tahu apa itu disrupsi Berbicara tentang disrupsi berarti kita berbicara tentang perubahan Disrupsi itu adalah sebuah era di mana terjadinya inovasi dan perubahan Secara besar-besaran dan secara fundamental Yang mengubah semua sistem, tetangan, dan landscape yang ada ke cara-cara yang baru Mari kita lihat di Indonesia saat ini Tentu terkhusus di Sumba Secara sadar dan tidak sadar Dan saya yakin teman-teman disini orang hebat semua Pasti sadar bahwa banyak perubahan yang ada yang terjadi saat ini Tidak dipungkiri bahwa perubahan itu tidak terjadi saja di salah satu bidang Perubahan itu terjadi di berbagai bidang Seperti yang dijelaskan oleh moderator tadi Bahwa perubahan itu terjadi di bidang pendidikan Yang dibahas oleh pemateri berikutnya Di bidang pastoral, di bidang ekonomi, dan di berbagai bidang lain Yang akan kita lakukan terhadap disrupsi ini adalah inovasi Inovasi itu adalah melakukan hal-hal baru Dengan adanya hal-hal baru Maka akan mengganti seluruh sistem lama dengan cara-cara yang baru Jadi pada era disrupsi ini adalah kata kuncinya adalah perubahan atau inovasi Berikut dampak-dampak disrupsi Dampak disrupsi itu ada dua bagian Yakni dampak positif dan dampak negatif Dampak positif ini menuntut kita sebagai mahasiswa untuk terus berinovasi Jadi kita harus senangkan dalam diri kita itu kita harus membuat hal baru Kita harus bisa menciptakan hal-hal baru Kita jangan mau tertinggal dengan perubahan-perubahan yang ada saat ini Berikutnya ada dampak negatif Ketidaksiapan SDM atau mengacaukan segala tatanan yang ada Seperti yang terjadi saat ini Jika kita tidak mau membuat perubahan-perubahan dengan adanya perubahan saat ini Berarti kita akan menjadi manusia yang tertinggal Tidak dipukiri atau mungkin dan tentu mungkin bahwa kedepannya kita yang hidup di era industri 4.0 Dan kedepannya mungkin akan hidup di industri 5.0 Bahwa kita manusia ini sepertinya tidak dipakai lagi Yang akan dipakai nanti adalah Kedidikan alam rangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarana yang bermutu Yang adaptif, tangguh, dan selaras dengan kebutuhan saman Karena saman kita ini menuntut tidak hanya pada pintar di teori saja Tetapi kita lebih dibutuhkan dengan praktik Jika kita hanya mengandalkan kemintaran secara teori Otomatis kita tidak akan dapat tempat kerja Karena zaman sekarang hampir semua itu semua pekerjaan dilakukan oleh mesin Jadi otot kita itu hanya dilamaskan di masyarakat selain Jadi kebijakan itu tujuannya untuk kita mahasiswa Untuk mengembangkan potensi, bakat, minat kita sebagai calon pendidik Dan melalui kebijakan ini kita lebih mempunyai kesempatan Contohnya sekarang ada kebijakan Ada kampus yang mempunyai program studi dan berbeda Tetapi dalam perguruan tinggi yang sama Contohnya kita ambil contoh di sini saja Tapi memang belum ada di sini Kita ambil contoh Kita mengambil jurusan tentang program studi pendidikan keagamaan teori Nah kita bisa mengambil satu semester itu Di jurusan PGSD, Matematika, Agrobas Indonesia Dan jika sudah itu kita bisa mendapat dua kalan Kampus yang berprogram ini dua semester itu di luar prodi Maksudnya di sini di luar prodi Dengan program studi yang sama tetapi perguruan tinggi yang berbeda Kita mengambil program mata kuliah Injil Yohanes Nah kita pergi ke, ini kampus lain contohnya di Bengalpula atau di mana sejak Kampus yang ada apa? Ada mata kuliah Injil Yohanes tentang Bengalpula ini Jadi kita hanya bergirisan melakukan istilahnya itu studi banding Apakah masalah itu? Maaf Kita tetapi bersama bahwa disurupsi itu adalah Perubahan sebesar bukan hanya pada bidang pendidikan Melainkan segala ini Contoh paling konkret adalah dalam bidang industri perusahaan Ini salah satu contoh gambar di belakang Di mana efek disurupsi terjadi pada Gojek dan Nokia Yang bertanggung pada Gojek Kalian semua tahu siapa pendiri Gojek? Medi pendidikan kita nanti membaik Ingat itu Contoh Gojek ini adalah orang yang mengalami perubahan, disurupsi Kenapa saya katakan? Itu karena dia sinarini dengan pikirannya yang bagus Di sekalian butuh tersama dan begitu Wow Dia mampu menghasilkan sebuah perusahaan, bisnis Yang bisa membantu orang naik untuk bekerja Selain dalam bidang industri Seorang naik juga adalah menteri pendidikan Yang banyak berubah kalau pikir dalam pendidikan Contohnya seperti dijelaskan itu MBKF Gojek-Gojek MBKF itu justru kalau ada menteri naik Dan Nokia Sehingga saya Nokia itu waktu saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!